Koalisi Besar Jokowi akan tercapai. Fahri Hamzah dalam beberapa kali presentasi menyatakan bahwa Jokowi mempunyai gagasan rekonsiliasi. Ini berdasarkan pengalaman bahwa Pilkada DKI tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019 telah menjadikan bangsa ini terbelah. Demonstrasi-demonstrasi dilakukan secara besar-besaran. Baik sebelum pemilihan ataupun setelah pemilihan. Dan ini akan mengganggu pembangunan Indonesia selanjutnya kalau bangsa ini tidak bersatu. Jokowi punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu syaratnya bahwa seluruh bangsa ini bersatu menuju kepada visi itu. Jadi dengan ide rekonsiliasi ini Jokowi akan merangkul pihak lawan yang menjadi lawannya dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dari pihak lawan di samping Capres juga ada pendukung-pendukungnya. Nah, jadi yang secara dukungan paling kuat, paling besar, tetapi secara ideologi paling lemah adalah Prabowo dan Partai Gerindranya. Oleh karena itu, Jokowi menarik Prabowo ke dalam pemerintahan. Tentu ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses, ada pertemuan di MRT. Mungkin juga di sini ada semacam deal bahwa Prabowo minta didukung untuk Pilpres 2024 kalau keadaannya memungkinkan. Kalau kita lihat, dalam periode 2019-2023 rongrongan dari pihak oposisi berkurang. Sebutan cebong dan kampret yang selama ini selalu dihubungkan oleh kedua belah pihak juga berkurang. Nah, untuk Pilpres 2024, Jokowi mempunyai rencana untuk mengawinkan Prabowo dengan Ganjar. Di sini melihat bahwa usia perbehan Prabowo dengan Ganjar juga cukup jauh, sekitar 15 tahun. Ganjar bisa mengambil kesempatan untuk menjadi calon presiden pada tahun 2029. Nah, demikian juga Jokowi mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan Ganjar atau dengan Prabowo atau bersama-sama. Nah, di sini Jokowi punya rencana koalisi besar yaitu mengawinkan Prabowo dan Ganjar dan didukung oleh partai-partai pendukungnya yang di luar pendukung pemerintahan Jokowi hanya Demokrat dan PKS. Tapi rupanya ide mengawinkan Prabowo dan Ganjar dan ide koalisi besar ini ditolak mentah-mentah oleh Megawati dan PDIP yang merasa yang merasa PDIP adalah partai terbesar jadi harus mendapat posisi calon presiden. Nah, kejadian berikutnya Nasdem mendukung Anies dengan perhitungan tersendiri dan berikutnya disusul oleh PKB. Setelah Prabowo munculkan diri sebagai calon presiden dan didukung oleh partai-partai Golkar PAN kemudian Demokrat dan beberapa partai non-parlemen seperti Gelora PBB dan PSI. Di sisi lain PDIP mengajukan Ganjar sebagai capres dan Mahfud MD sebagai cawa pres. katanya ini tanpa konsultasi dengan Jokowi. Nah, sebagai pengganti Ganjar untuk cawa pres setelah berkonsultasi dengan partai-partai pendukung dan mungkin juga konsultasi dengan Jokowi akhirnya Prabowo menunjuk Gibran sebagai cawa pres dan ini didukung oleh partai-partai pendukung di atas. Ini melalui proses MK melalui proses MK-MK dikatakan ada pelanggaran etik tapi secara hukum tetap sah dan KPU mensahkan pasangan Prabowo Gibran. Kejadian selanjutnya KAIS sang diambil atau ditarik oleh PSI dan kemudian menjadi ketua umum sehingga berikutnya PSI mendukung Prabowo. Dengan kejadian ini Megawati marah besar. Demikian juga PDIP. Terjadilah serangan-serangan terhadap Jokowi dan terhadap Gibran yang memang merupakan kader PDIP. Dikatakan Jokowi sebagai pengkhianat dan berperilaku secara orba dan akan melaksanakan pilpres atau pemilu secara jurang. Serangan-serangan ini cukup gencar dan cukup masif. tapi rupanya strategi ini adalah strategi yang salah. Tingkat kepuasan pada Jokowi itu di atas 80% dan ini bukan perjuangan sebentar. Jokowi mencapai ini dalam jangka waktu 9 tahun. Jadi tidak bisa dirubah dalam jangka pendek. Yang terjadi adalah larinya pendukung-pendukung Jokowi yang non-PDIP dari Ganjar dan Mahfud. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang terakhir, elektabilitas Prabowo-Gibran 39, sekian persen, Anies Muhaymin 16, sekian persen, dan Ganjar Mahfud 15, sekian persen. Yang belum memilih 27, 37,8 persen. Di sini terjadi kenaikan yang belum memilih. Rupanya ada pendukung Jokowi yang lari dari Ganjar Mahfud tapi tidak lari ke Prabowo tapi ke kelompok yang belum memilih. lembaga-lembaga survei yang lain juga memberikan hasil yang kurang lebih sama yaitu memberikan elektabilitas yang tinggi kepada Prabowo-Gibran. Nomor duanya bisa berganti-ganti antara Mahfud Prabowo-Mahfud sorry antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhyamin. Pilpres tinggal dua bulan lagi. Sekarang ini debat akan dilakukan empat kali lagi. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya demikian juga pengalaman yang terjadi di Amerika seperti disampaikan oleh Gallup Pool debat itu tidak banyak merubah pemilih yang sudah memilih. Jadi debat itu hanya mempengaruhi bagi yang belum belum memilih. Itu pun yang belum memilih itu sedikit sekali yang menonton debat. Jadi debat ini pengaruhnya antara dua tiga persen kalau ada. Demikian juga kelompok yang belum memilih itu akan terbagi menjadi antara tiga calon presiden. Jadi walaupun Pilpres dua bulan lagi sudah bisa diperkarakan bahwa Prabowo Gibran akan menang. Apakah itu satu putaran atau dua putaran? Hanya sekarang siapa yang masuk putaran dua? Apakah Ganjan ataukah Anies Muhammad? Kalau kita melihat kepada survei perolehan partai-partai dalam Pilik untuk tahun 2024 ini kelihatannya juga mengikuti tren dari hasil Pilpres. Partai pendukung Ganjar Mahfud kecuali PPP itu turun dan PDIP turunnya sangat signifikan. PDIP sekarang ini kalah sama Gerindra. Gerindra menjadi pemenang pemilu dan PDIP nomor dua. Nah, partai pendukung Prabowo Gibran itu naik kecuali Demokrat. PSI naiknya sangat signifikan dari partai 0, sekarang ini partai 2, sekian bisa saja nanti dua bulan lagi dia bisa 4, sekian sehingga bisa masuk ke dalam parlemen. Nah, untuk partai-partai pendukung Amin, Anies Mohamin, baik Nasdem, PKB ataupun PKS mengalami penurunan. jadi kalau Prabowo Gibran menang setelah Pilpres maka akan ada partai pemerintah dan partai oposisi. Yang menjadi oposisi kemungkinan besar adalah PDIP. P3 dia bisa gabung dukung Prabowo Gibran. Demikian juga di partai-partai pendukung Anies Mohamin. Nasdem dan PKB bisa balik badan juga dukung Prabowo Gibran. Sehingga yang menjadi oposisi adalah PDIP dan PKS. Nah itulah yang disebutkan bahwa partai-partai pendukung Prabowo Gibran itu menjadi koalisi besar baru minus PDIP. Jadi rencana Jokowi untuk membentuk koalisi besar itu tercapai. Pemerintahan Prabowo Gibran akan kuat paling tidak akan didukung minimal 70% anggota DPR. Berikutnya bagaimana dengan PDIP? Ada dua kemungkinan. Pertama Mega tetap memegang Jabatan Ketua Umum PDIP. Kalau ini yang terjadi maka PDIP akan menjadi oposisi seperti tahun 2004 dan 2009. Tetapi kalau terjadi penggantian kepemimpinan di dalam PDIP misalnya Puan menjadi Ketua Umum bisa saja posisi PDIP berubah. Dia bisa melakukan rekonsiliasi lagi dengan Jokowi karena Jokowi itu kandar PDIP. Dengan demikian PDIP juga akan gabung ke dalam pemerintahan sehingga oposisi itu hanya PKS. Inilah pemerintahan yang sangat kuat. Diharapkan rencana-rencana Jokowi itu bisa berjalan dengan baik, target-target Indonesia Mas bisa dicapai, rencana-rencana pemberantasan korupsi bisa terlaksana dengan merubah undang-undang KPK untuk memperkuat KPK dengan mensahkan undang-undang perampasan aset, perampasan harta kekayaan dari koruptor, demikian juga untuk undang-undang pembatasan uang kartal. Dan kalau memungkinkan juga diadakan undang-undang untuk pembukaan terbalik. Dengan demikian insya Allah korupsi di Indonesia akan turun. Karena untuk mencapai Indonesia Mas ada tiga syarat. pertama adalah bersatunya bangsa ini tidak ada perpecahan, yang kedua bebas korupsi, yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian, terima kasih. Wassalam.